Sosok Ustazah Halimah Alaidrus pendakwa lulusan 4 pondok pesantren, viral karena wajahnya tak pernah terlihat tapi dakwahnya tersebar kemana-mana. Nama Ustazah Halimah Alaidrus belakangan menjadi perbincangan publik setelah beberapa potongan video tausihannya viral di berbagai media sosial. Ceremannya yang santun dengan tema-tema yang dibahas cukup dekat dengan kalangan anak muda, khususnya ibu-ibu muda, membuat nama Ustazah Halimah cukup mudah diterima warganet. Uniknya, Ustazah ini tidak pernah menampakkan wajahnya di media sosial. Lalu, siapa sebenarnya Ustazah Halimah Alaidrus? Ustazah Halimah Alaidrus lahir di Indramayu pada 2 April 1979. Saat ini, statusnya sudah menikah dengan seorang pria bernama Ahmad Al-Hadar. Pengetahuannya tentang Islam didalami Ustazah Halimah Alaidrus lewat pendidikan ilmu agama di beberapa pesantren. Pengalamannya mondok di dalam negeri yang tercatat diantaranya adalah pesantren Darul Ughah Wadawiyah Bangil Pasuruan 1991, pesantren Attaudian Tegal Jawa Timur 1995, pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah 1996, dan pesantren Darus Jahra Tarim Hadramaut Yaman pada tahun 1998. Berbekal pengetahuan agama tersebut, Ustazah Halimah Alaidrus mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pengajar di Darus Jahra Hadramaut Yaman pada tahun 1998. Halimah juga dipercaya mengajar di berbagai majelis di dalam negeri maupun mancanegara seperti Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura,